Ribuan warga Krukut Taman Sari, Jakarta Barat yang kehilangan rumah mereka akibat kebakaran pada Sabtu dini hari kemarin, kini masih tinggal di pengungsian. Lantas bagaimanakah kondisi mereka? Kita langsung bergabung bersama Gede Wigan yang berada di lokasi. Wigan. Jati dan Saudara inilah kondisi terkini dari salah satu lokasi kebakaran yang terjadi kemarin di Krukut, Jakarta Barat. Dan saya sedang melaporkan di sekitar dapur umum yang terjadi ataupun yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat di sekitar sini yang terdampak dari kebakaran di Krukut, Jakarta Barat. Ada satu hal yang bisa kami ambil bahwa walaupun masyarakat di sini sedang menderita musibah ataupun menerima musibah, tetapi masyarakat di sini masih secara semangat. Mereka ingin melipur larang mereka dengan saling tertawa, saling semangat, dan saling canda tawa. Ya, Bu, ya masih semangat, Bu, ya. Ya, masih semangat. Dan kami juga tadi pagi sempat bersama Ketua RT dan tim SCTV untuk menelusuri tempat kejadian kebakaran dan menelusuri beberapa bagian yang sudah dipolis lain oleh pihak kepolisian. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat bahwa ada masyarakat yang masih mengais barang-barang yang mungkin mereka bisa ambil. Dan di sana juga kita melihat bahwa ada masyarakat yang merubuhkan bangunannya sendiri agar bangunan tersebut tidak membahayakan masyarakat yang ingin membersihkan nantinya. Ada juga dari 10 RT yang terdampak dari kebakaran di Krukut ini, masyarakat tentunya harus mengungsi secara sementara. Dan uniknya di sini adalah rumah-rumah dari masyarakat di sekitar Krukut ini yang tidak terdampak dijadikan tempat penampungan sementara. Seperti yang saya akan tunjukkan kepada Anda, bahwa masyarakat-masyarakat di sini dengan senang, dengan ceria, ikut untuk menjadikan sementara, ataupun ingin beristirahat sementara mereka tidak merasa sedih walaupun adanya kecelakaan ataupun adanya peristiwa seperti ini. Adik-adik yang akan sekolah besok mungkin akan tetap bersekolah karena mereka juga sudah mendapatkan bantuan baik itu baju, makanan, dan lain sebagainya dari pihak kementerian sosial ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap nasib mereka. Sementara demikian laporan langsung kami dari Krukut, Jakarta Barat. Kami kembalikan ke studio bersama Jati Dharma.